Latar belakang ini sebetulnya dulunya wala-wala ini hanya berupa saluran air aja gitu ya, sungai semacam sungai kecil, memang disini banyak sumber mata air. Nah kemudian kita punya pemikiran ini kan harus punya manfaat yang maksimal juga gitu, terutama untuk masyarakat, maka kita bikin aja berbentungan ini. Terima kasih telah menonton! Kalau secara keseluruhan dengan dataran yang adanya itu sekitar 2 hektaren lah. 2 hektaren, dengan luas yang di samping-sampingnya. Sebetulnya baru-baru ini, baru satu bulanan lah. Oh baru satu bulan, untuk objek wisata. Nah ini pun sebetulnya kan fasilitasnya masih belum maksimal ya, tapi kita dibuka aja untuk umum pas selesai dual pitri ini sebetulnya. Alhamdulillah ini di hari-hari pertama aja tuh, sudah banyak sekali yang berkunjung. Padahal ini kan hanya fasilitasnya juga belum banyak, wahanannya juga belum banyak, tapi Alhamdulillah pengunjungnya sudah banyak. Nah kalau fasilitas untuk sementara memang kita masih terbatas, mungkin wahana airnya ada angsa gitu ya, kemudian ada perahu karet, dan yang paling utama sih disini wisata mancing mungkin ya. Wisata mancing. Wisata mancing. Yang lain-lainnya mungkin kita juga sih kedepannya berencana ada lagi wahan-wahan yang lainnya, berbisah sambil berjalan. Berbisah kita ada outbound, camping ground, kemudian juga katanya ada pelaiingkok gitu, kemudian ada waterboom katanya. Sudah ada dalam perencanaan. Tapi sekarang ini, ini sebetulnya masih tahap pekerjaan, makanya ini juga masih di sekitar kolam ini kan, di sekitar danaunya masih dibikin untuk tempat-tempat mancingnya gitu. Makanya ini nanti ada trek untuk joggingnya, untuk muter, jogging trek untuk mengitari danaunya. Ya, ini lokasinya memang berada di Kampung Cisitu, Desa Sukamulya, Kejamatan Caringin. Jadi kalau aksesnya dari bawah itu, kalau yang dari arah Jakarta itu bisa, apa namanya, beloknya di Cikukulu. Jadi setelah Fatal Augusta itu, mungkin berapa ratus meter ya, seratus meter dari Agusta, ada belok yang ke arah kiri, kalau dari Jakarta itu, terus ke atas sampai ke Termina Caringin. Dan dari awal Caringin itu, ambil ke kanan, yang arah ke Pasir Datang. Ini kan karena baru maksimal, jadi untuk tiketing itu, kita hanya tidak dipungut biaya masuk ya, untuk sekarang. Tapi kalau untuk mau naik wahana itu, itu satu wahananya itu dikenakan, katakanlah impact disebutnya, 10 ribu rupiah. Satu wahana 10 ribu rupiah, termasuk yang perahu air itu? Iya, jadi satu wahananya itu. Parkir ya, kalau parkir ada, mungkin juga untuk impact, tapi memang tidak ditentukan sih. Kalau sesuai dengan perkembangan, mungkin kalau sudah lengkap, segala macam wahananya, mungkin pasti kita ada tiket masuk. Rencananya kita kan ada wisata mancing juga gitu. Wisata mancing. Kalau saya secara pengelola berharap, mungkin ini ke depannya, bisa menjadi salah satu destinasi wisata, pilihan untuk masyarakat Sukabumi, pada khususnya, dan mungkin nanti lebih luasnya lagi, untuk dari luar Sukabumi juga. Dan ini juga mungkin bisa jadi alternatif pilihan, bisa untuk di-pressing. di-pressing pasar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!